Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini teman teman kita akan praktekkan gimana caranya stack batang tanpa perangsang akar ya teman teman banyak teman teman kan coba emas buat dia jangan pakai perangsang akar selama ini kan kita menggunakan perangsang akar kita kali ini kita gunakan yang gak pakai perangsang akar teman teman ini teman teman kita pohon sirsa ini kita buat beberapa bulan yang lalu ini hasilnya udah seperti ini teman teman ini bisa kita lihat ya dia kalau ini dari biji nyatanya pastinya ada akar tunggalnya ini gak ada ya teman teman ini sah nyata akar ya bisa kita lihat ya jadi gimana cara pembuatannya akan saya buatkan nanti tutorialnya gimana ya nah oke teman teman kita langsung aja ke cara pembuatannya yang pertama kita siapkan ini batang lidah buaya seperti ini ya nah ini dan entres seperti ini usahakan entres jangan yang besar ya teman teman yang kecil aja karena dia kalau yang besar kemungkinan sulit untuk tumbuh akar jadi kita usahakan entres yang kecil aja seperti ini dan ini daun kita kurangin ya daun kita kurangin seperti ini nah seperti ini aja usahakan seperti ini lalu ini teman teman tadi kan yang bekas potongan gunting ini dia memar jadi kita sayat seperti ini ya kita ratakan seperti ini ini teman teman ya setelah itu ini langsung aja bisa kita tancapkan ke media tanamnya seperti ini nah ini ya teman teman ya seperti ini nah jadi ini kita potong karena ini terlalu panjang ya nah jadi dia seperti ini jadi setelah itu kita siapkan dulu potol media tanamnya kita menggunakan ini aqua glass ini ya dan ini pantatnya gak perlu kita lubangin teman teman ya dan ini medianya kita buat agak lembab jangan terlalu basah nanti kalau terlalu basah batang akan lebih cepat membusuknya nah seperti ini aja lalu ini kita langsung aja masukkan aja se batang batang lidah buayanya seperti ini ya setelah itu kita isi lagi nah agak ditekan sedikit ya teman teman ya agak ditekan sedikit nah jadi setelah itu nanti kita sungkup nah yang penting ini batang gak boleh goyang ya teman teman nanti kalau goyang goyang dia akan sulit untuk tumbuh akarnya kemungkinan akan bisa mati nah jadi caranya sangat gampang sebenarnya teman teman setelah itu kita sungkup nah kita sungkup aja dengan menggunakan plastik seperti ini ini ya teman teman ya nah setelah kita sungkup kita taruh di tempat yang terduh dan gak perlu kita buka-buka sungkupnya dan gak perlu kita siram-siram teman teman nah jadi kita biarkan aja ditaruh tempat yang terduh mungkinan nanti dalam jangka waktu satu bulan dia udah berhasil tumbuh akarnya nah dan ini yang udah berhasil tumbuh akar jadi bisa teman teman praktekkan di rumah ya kalau gak percaya nanti hasilnya gimana cuman usahakan batang jangan yang besar cari aja yang seperti ini nanti hasilnya akan seperti ini ya oke teman teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman teman sahabat belajar bertani yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen ya oke teman teman ya mungkin cukup sampai disini video kali ini sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh